Di depan gue udah ada mobil VITARA92 VITARA92 ini sudah banyak melakukan perubahan nih guys Dari sektor kaki-kaki, dari sektor bodi, sudah banyak melakukan perubahan Dan ini adalah salah satu customer dari toko kita kuantum yang ada tepatnya di balik papan Kita tanya aja langsung ke owner nya, mari kita panggil ya Om Maldi Om sehat Om Om Maldi, mobil VITARA ini tahun 1992 kenapa sih Om memilih mobil ini untuk dimodifikasi offroad nih Om Iya karena dia bodinya juga oke Om, model Jeep Terus dia mantap lah untuk dibanding yang lainnya itu modelnya Benar, dan untuk modifikasi nih Om, kita ingin bahas satu persatu nih Om Dari bagian depan yang udah Om lakukan modifikasi dimana nih Om? Pertama ini bemper depan, model tubular Model tubular Iya Baru pasang wind, waran 8274 Oh kodenya 8274 Iya Dengan beratnya bisa berapa nih maksimalnya? 8 ton 8 ton? Iya Dan ini terlangsung ke dalam Om ya, pakai remote ya Iya betul, pakai remote Sudah pasang lampu Oh ini lampunya sudah LED Iya Wajib untuk menyiari malam hari Ada di berapa titik nih Om? Satu, dua Ada, empat sama belakang Empat sama belakang Nah ini windnya Ini, langsung dikat di sini nih untuk tali Iya Dan ini gunanya untuk penahan juga Om ya? Iya buat nyantol, kalau menarik ke depan bisa cantel di sini di sakal Di sakal namanya nih Kalau dari depan, lampu sendiri ada perubahan nih Om? Lampu masih asli Masih asli semua? Iya Masih mempertahankan orinya Orinya Sama grill masih ori Grill masih ori Iya Nah ini ada hook nih Om Angkutnya ini punya apa nih? Punya helo Punya helo? Iya, cuma variasi Dia aplikasiin ke sini? Iya betul, biar nambah-nambah gagah Iya bener Nah, tapi ada yang Sultan jarang lihat di mobil off-road Ini apa nih Om? Itu seling buat penahan ranting dia Oh, biar kalau masuk hutannya jalannya agak kecil Ini penahan ya? Iya, jadi tidak langsung ke kaca Hmm, bener-bener Ini bisa di-style juga Om ya? Iya, langsung kencangi Ini sih aman banget untuk ke kaca Iya Gak bakal kena juga nih Nah dari segi bodi Berarti penambahannya di bagian ini Om ya? Iya, fender Fender Nah, fender-nya ini sampai ke belakang full Iya Bencakan kaki juga sama Om Dikustom semua Satu paket Satu paket Dan ini dikerjain di mana? Di bengkel sendiri Bengkel AAC Balipapan Wah Itu punya Om sendiri? Iya Pantesan Mobilnya Pol-polan Karena pastinya kalau orang bengkel tuh Apalagi yang punya Modifikasinya ini perlahan tapi pasti guys Buat racun Buat racun Dan customer dateng pengen itu Itu mobil saya begitu tuh Buat begitu dong Nah itu Nah dari samping mobil ini Om Yang udah Om lakukan perubahan Dari mana nih Om? Oh kalau ini ya ini Bender Pusat Pusat Sama pasang awning Oh awning Ya Untuk awning ini berapa lebar nih Om? Panjangnya? Itu 2x3 2x3 Berarti dia selebar Panjangnya segini ya? Iya 3 meteran ya? 3 meter Sudah termasuk sama tiang-tiang ya? Betul Paket sudah Sama sarungnya Sama sarungnya Ini dibikin apa udah ada yang jual? Kalau kemarin sudah ada yang jual Sudah ada yang jual ya Om ya? Rensi harga berapa nih kalau untuk ini Om? 2,5an 2,5 jutaan ya? Bahannya ini berarti dia bahan kanvas ya? Betul Bahan kanvas Ini sarungan guys Tinggal buka setting keluarin Udah Untuk nyantai-nyantai di pinggir sungai di hutan itu bisa Nah Om juga sudah melakukan perubahan di bagian kaki-kaki velg Om ya? Iya betul Nah Om ini memakai velg HSR Bedlock Dengan dibalutiban aselera badak ekstrim Ini ukuran berapa nih Om? 35 ya? 33-15 33-15 Gimana Om menggunakan velg HSR Bedlock ini Om? Ya kalau velgnya memang kuat baru cakep Iya Ada variasinya jadi garang kelihatan Benar Karena dari HSR Bedlock ini sendiri kan tampilannya gahar nih Iya Ada baut yang benar-benar berfungsi Berfungsi Dan ini Ada bolongan ini gunanya sih Untuk di jala medan yang tanah atau yang lumpur Itu biar gak ngumpul Om ya? Betul bisa terbuang Bisa terbuang guys Sama kalau pakai bedlock itu bisa kita maksimalkan Oh Ukuran ban Bisa sampai 10 Bisa sampai 10 Iya Cakep Dan untuk Bannya sendiri Om gimana nih badak ekstrim? Ya kalau bannya ini bagus ya Di lumpur Cengkram juga di lumpur Terus dia Buat Lemparan lumpurnya itu cepat ya Oh buangan dari Buangan Di sini cepat Jadi ngegrip di bagian lumpur Atau tanah yang berair sungai nanti Enak banget nih diajak ke sana Nah ada yang menarik lagi Dekat velg ini Ini warna merah ini apa nih Om? Ini namanya pre-lock Pre-lock Iya Gunanya untuk? Kalau pas masuk double baru bisa diputar ke ini kan biar dia berfungsi Oh 4x4 nya Om ya? 4x4 nya Berarti kalau setelan untuk harian yang ini nih? Iya 4x2 Yang belakang aja Belakang aja Jadi enggak temakan as depan Iya iya karena kalau zaman dulu kan belum ada yang otomatis tuh Belum Nah ini sistemnya seperti ini guys diputar baru tuh keempat rodanya bisa berjalan Iya Nah Kita ngeliat velg ngeliat bun nih Om Ada yang warnanya berwarna merah Ini kaki-kakinya udah diganti apa gimana nih Om? Kaki-kaki sudah dirubah Dirubah Soknya itu pakai jamek Naik 2 in dari aslinya 2 in dari aslinya Iya Berarti sekarang panjangnya berapa? Ini nih Uparannya berapa? Sekitar Kalau untuk pull itu sekitar 70 cm 70 cm Iya Untuk bagian depan aja Om ya? Dan untuk kaki-kaki bagian dalam? Kalau pair Fortuner Fortuner Iya Kalau arem Arem ya? Custom? Iya Dibenggah sendiri tentunya ya? Arem Custom Terus Drive sub pakai punya ranger Pakai punya ranger Modifikasi Ranger nya ranger tahun berapa nih Om? Ranger yang 2,5 Oh 2,5 Iya Ini Wah ini Kaki-kaki bisa terlihat Warna merah emang sengaja Om ya? Biar kelihatan nih Iya Biar kelihatan Dan kalau dicuci juga bersih Kalau abis main tanah-tanahan tuh Wajib bersih nih mobil nih Ini gardan 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 Itu dilapis juga Om ya? Iya Ini punya radiator Biar kena kayu apa enggak masuk Gak masuk Nah Dari bagian belakang berarti berbeda Om kayak kakinya? Iya Berarti kakinya belakang pakai punya apa nih Om? Belakang itu kalau shock punya E-press Oh shock pakai punya E-press Iya Untuk pair nya? Pair pakai Fortuner Pair pakai punya Fortuner Iya Nah kalau kita lihat di bagian belakang Ini gardan masih bawaan Om ya? Iya masih asli Om Masih asli Dan dari sasisnya sendiri Ini berarti masih bawaan ya? Masih semua asli Masih Masih asli semua nih Tuh Warnanya emang dibuat Dibuat agak nyentrik Merah dan silver nih bagian sasis Iya Nah untuk nalpot nih Om? Pakai header 41 Header 41 Iya Pantesan suaranya pas jalan tadi ya sangar Digeber tuh Vitara terkenalnya itu sih Suaranya enak kalau dipakai header 41 Untuk lengan-lengan Bagian custom kaki-kaki bagian belakang Apa nih Om? Lengang Rionnya itu yang Dipanjangin nih Oh Karena ban 33 ini kan Besar Jadi di mundurin gardan Oh jadi di gardan agak mundur Mundur 5 cm 5 cm? Iya Yang standarnya berarti di sini deh ya? Iya standarnya Mepet Enggak masuk sudah ban 33 kalau masuk Makanya Om mundurin nih Mundur 5 cm Oke kalau kita lihat teman-teman Nah ini Lebih mundur nih karena gardannya juga Lebih hati mundur Jadi dudukan Per, sok, rubah Rubah semua nih? Iya Bagian belakang Nah kalau dari kaki-kaki nih Berapa lama pengerjaannya Om? Kalau fokus itu kaki-kaki itu 3 hari Kalau kaki-kaki aja Kaki-kaki aja? Kalau fokus Kalau fokus ya? Nah karena ini mobil sendiri Ada mobil customer Utamakan dulu customer Utamakan dulu customer Bener Kalau mobil sendiri kan bisa Tengah malam ke subuh kan digarap Digarap ya Nah ini kan Om sudah melakukan perubahan juga tadi kan Di bagian bumpernya nih Sampai ke belakang Nah ini berarti di customer sampai sini juga ya? Betul Ini ada untuk bensin Cadangan bensin Ini berapa liter nih Om? 10 liter Om 10 liter? Ada 2 berarti 20 ya? 20, lumayan aja itu Lumayan Karena di hutan itu nggak ada yang jual bensin Betul Bensin yang eceran nggak ada Kalau bensin juga nggak ada Nah ini yang Satu lagi nih Tuh ada 20 liter Nah belakangnya velaknya sama nih Ada 5 berarti ya? Ada 5 Om Ada 5 Dan ini di custom juga Om? Betul custom Ini pakai miru yang mana nih Om? Kemirip punya Robicon Mirip punya Robicon ya? Tuh Ini Wah tuh gahat Dan untuk ini berarti ini Apa sih namanya Om kalau ini Om? Leaf jack Leaf jack Leaf jack ini gunanya untuk Ngedongkrak mobil Yang off-road itu pakai ini rata-rata nih Ya Cara kerjanya Ini bisa tinggi Semana sih Om tingginya? Semeter Oh semeter berarti segini ya? Iya Bisa ngedongkrak sampai semeter guys Ini nih Dan untuk bagian Membukanya Kalau buka pintu dalam Berarti buka ini juga Om? Iya ini dulu dibuka Om Nah Enteng ya? Karena Karena disitu pakai bearing Om Oh ada bearingnya Modifikasi kan pakai bearing Bener jadi nggak bunyi-bunyi EOA Betul nggak macet Kita buka ini kelihatan Ada Wins nih Ini Winsnya yang berapa ton nih Om? Empat Empat ton Iya Karena kebutuhannya juga Ini buat yang menarik Om ya? Betul Untuk jalan yang turunan Nggak ketolong sama rem Ketolong sama Wins ini nih Nggak ketolong Wah Ini sih Pol-polan banget emang Kalau orang toko Orang yang punya bengkel Kita tutup Om Asik Simple Om ya? Iya Nah Dari lampu Berarti ini tambahan 2 tadi Om ya? Iya tambahan 2 Ini lampu mundur Atau lampu tembak belakang aja? Bisa buat mundur Bisa buat Kalau pas parkir gelap Bisa untuk penerangan Oh ya bener Nah penambahan spoiler juga nih Om ya? Iya Ini sudah bawaan mobil Waktu Waktu dapat? Iya Jadi nggak dirubah-rubah? Biar kelihatan masih Iya masih ada yang pertama kita beli nih Betul Kalau dari bagian sini Om Ini kayaknya ada roof rack Ini di custom juga? Iya Custom roof rack nya Roof rack custom sendiri juga? Betul Oh ini ada tiang nih Ini untuk rig Om ya? Betul radio Radio Ini bisa berapa banyak barang nih Om? Hitungannya Ini bisa 100 kg 100 kg? Iya Wah banyak lah Kan kalau off-road Off-road begini berapa lama sih Om? Biasanya kalau Om pergi-pergi? Itu 3 hari 3 hari nggak pulang-pulang? Iya Di hutan, tidur, makan di sana ya? Ya wajar Bawa barangnya harus banyak juga Nah ini ada lampu juga untuk menerangkan Lampu samping Samping ya? Iya betul Siapa tau lagi Ngedongkrak atau apa Ini perlu guys Nah Dari daleman mobil Yang Om berubah apa nih? Ini sudah terubah jok Jok Joknya pakai Apa nih Om? Sparco 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 di backlink ulang tapi Oh berarti Om retrim ulang nih? Nah udah pakai Ini juga Tuh guys Berapa titik nih Om? 4 titik 4 titik Wajib lah 4 titik Karena jalanannya kan juga harus Badan harus Nggak boleh lari-lari Iya Sampai ke belakang Om retrim ya? Iya Warna merah juga nih dalemannya guys Tuh Nah kalau dari audio Om ada penambahan nggak Om? Belum ada audio Belum ada? Iya Karena di hutan juga Nggak terlalu Cuma radio aja Radio aja Iya Pakai radio rig juga? Sudah Itu bisa sejauh apa Om? Itu maksimal 5 kg Kalau posisi jalan rata Kalau ada di hutan di gunung paling 1 kg setengah 1 kg setengah Ya biasanya kan kalau di off-road Kompoi ya Gak jauh-jauhan banget Jadi cukup lah 1 kg Nah ini Ada tombol-tombol? Iya itu buat lampu Om Oh berarti ini custom Om ya? Iya Beli yang model begini ya? Betul Kalau ini cat off Cart off Buat pemutus arus Kalau ada trouble ada apa-apa Iya Kita langsung ditari Nah kalau teman-teman nih Om Pingin buat mobil seperti ini Berapa duit sih Om? Kalau kayak seperti ini Kalau sama unitnya paling seratusan ya? Seratusan? Iya Udah sama unitnya? Betul Tapi kayaknya winsnya mahal sendiri ya? Winsnya harganya udah di atas 3.5an ya? 40 lebih 40 lebih 40 lebih winsnya ya? Wah cakep Yang Gue gak habis pikir adalah Orang off-road itu Pol-polan Di bagian kaki-kaki Emang Gak mikir-mikir duit ya? Luar biasa Hobi Hobi Bener Hobi Om Kalau udah hobi itu duit Gak ada tarahnya lah Lebih sayang kayaknya mobilnya daripada istrinya ya? Istrinya marah-marah kalau lakinya modip mobil Nah Yang menarik lagi Omnya juga pakai pengharum ruangan Nih pengharum mobilnya nih guys Masak berais nih Tuh Oh iya Ini M2JZ-nya M6 2JZ guys Oh daleman sih Grand Vitara ini Masih om pertahankan omnya dari pelafon Iya masih Masih om pertahankan ya Nah kalau untuk Ini apa nih om? Remote wind Oh Wind depan Ini bisa talinya manjang gak? Iya Gimana? Sampai begini aja om Oh sampe segitu aja Satu tangan Oh dia ada remote kayak joysticknya gitu guys Udah Tuh Tuh Jadi kalau Mobil offroad Ya wajib tuh Ada apa aja sih om Mobil offroad Ya paling gak Wind 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 Terus ban itu paling gak Extreme Extreme Iya itu Kalau dari segi bodi Kaki-kaki Kaki-kaki Utama juga kaki-kaki diperkuat om Diperkuat om ya Misalkan penambahan shockbreaker yang melakukan ini ya Karena Awal memang digarap itu kaki-kaki dulu om Kaki-kaki ya terutama ya Kaki-kaki yang terutama ya Habis itu baru yang custom-custom Custom-custom Nah kalau untuk mobil om sendiri nih om Yang om akan lakukan Kedepannya Penambahannya apa nih om? Paling penambahan roll case nanti disini om Oh roll case untuk pelindung tulangnya ya? Iya Tapi minimalis aja Hmm Jadi gak terlalu beratin mobil Iya karena Biar kelindung kalau misalkan ada yang miring-miring Karena Sultan suka ngeliat Youtube Itu mobil yang off-road itu di Kalimantan Itu sampai nyender ke Pohon Pohon Nyender ke tebing Iya Wah gila orangnya gak sayang bodi ya Makanya tapi Mereka ngasih roll case nya itu di luar Di luar Kalau anak balap drag atau drifting itu di dalem Di dalem Di dalem Ini di luar Menyelamatkan bodi Menyelamatkan bodi Padahal larinya pelan Larinya paling kan 20-40 Gak nyampe Tapi Dengan Medan yang ekstrim Ya harus dijaga juga bodinya om ya Betul om Nah kalau dari Samping sebagian kanan nih gak ada perubahan om ya Gak ada Masih Standaran Warnanya juga aslinya warna ini om? Masih silver Silver? Iya Ini Mobil sih kalau liat dari samping emang Gahar nih Apalagi kan kaki-kaki udah dirubah Sebelah kanan ini Emang sengaja dibedain warnanya om ya? Yang mana? Kayak sasis itu warnanya silver Iya silver Biar keliatan kotorannya Hahaha Benar Jadi kalau pas masuk jelek keliatan kotor Cuci lagi Cuci langsung Kalau karena warna hitam kan warnanya samar-samar Nah om Kesan om Selama penggunaan velg dan ban HSR gimana sih om? Ya kalau velg Mantap Hmm Modelnya juga joss Sama ban nya Bagus buat di track ya Bagus buat di track ya Iya Pesan kedepannya untuk HSR apa nih om? Ya mudah-mudahan bisa lagi Mengeluarkan produk yang terbaru yang joss pokoknya Wah cakep Nah kalau ada kata-kata nih buat teman-teman di Di rumah Atau di gimana aja Untuk memainkan mobil off-road Atau pingin coba modif off-road itu apa sih om? Pertama kuncinya om? Kalau pertama Kalau udah ada mobilnya nih dia mau main off-road Itu apa tuh pertama kali yang harus ada dilakuin om? Ya paling nggak dulu ikut bergaul dulu lah Gabung Belajar Gabung Habis itu nanti kita kasih masukan Hmm Kalau mau tinggiin harus kaki-kaki dulu di ruban Ya bener Ban Baru ban abis itu baru ke bumper-bumper Hmm Karena kan sharing itu perlu om ya Betul Karena jangan ngetinggiin tinggi banget Jadinya nggak profesional Nggak enak Nggak enak dilihat Stabilan yang nggak ada Malah bahaya juga guys Oke om terimakasih banyak Udah mau Sultan wawancarain sekali lagi Kita closing bareng dulu om Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen Untuk kedepannya jangan di skip-skip Gue Sultan pamitkan diri Ingat velak Ingat ASL Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax